Apakah boleh saya mengimami istri ketika pulang sholat berjamaah di masjid karena saya kasihan kepada istri saya Pengen merasakan berjamaah juga Mungkin ini pertanyaan masalah Melakukan sholat berjamaah di rumah Padahal dia sudah sholat berjamaah di masjid Sholat berjamaah di masjid Para ulama menyebutkan bahwa Ada namanya sholat mu'adah Sholat mu'adah Mengulang sholat berjamaah Tapi syaratnya yang kedua harus kemudian Kita dalam mata kita boleh-boleh saja dengan seseorang yang melaksanakan sholat fardu Di belakang seseorang yang melaksanakan sholat nafilah Jadi taruh dengan kita, kita sholat jamaah di masjid, ma'adah imam Kalau kita ulang kembali berarti jadi sholat mu'adah Niatnya fardu tapi bahannya bahan sunat Tapi juga kadang-kadang kita ini bukan super rajin Kita ini super malas kadang-kadang Jadi entah nanti kalau kita buat sholat fardu kedua di rumah Aku akan lontar untuk sholat fardu yang tidak kita laksanakan Jadi kita ambil kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta kita semua diberikan keberkahan semua Atas ilmu yang telah Buya berikan dan para guru-guru dan para habaib Serta kita mendapat kekuatan dalam istiqamah, dalam belajar atau menuntut ilmu Amin, amin Ijin bertanya Buya Pertanyaannya ke siapa dulu diarahkan Ke Buya aja Allahumma s'ilai 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 Ijin bertanya Buya Jika Jika Saya Menjadi imam Atau pernah menjadi imam Di suatu tempat Apakah boleh ilmu yang saya terapkan atau dipakai Setelah sholat fardu Apakah boleh Berjikir Jahar Dan apa hukumnya Buya Dan satu lagi Buya Pertanyaannya Apakah boleh saya mengimami istri Ketika pulang sholat Berjamaah di masjid Karena saya Kasian kepada istri saya Pengen merasakan berjamah juga Buya Karena hakikatnya Seorang istri itu kan Lebih baik sholat di rumah Mungkin itu saja Buya Pertanyaan dari saya Semoga Pertanyaan saya Menjadi Berkah untuk kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan diajukan Ada yang mengajukan pertanyaan benar Untuk mendapatkan jawaban Tapi yang menjawab Kadang bukan menjawab pertanyaan Tapi untuk menjawab tes ujian Karena kebetulan ada guru mulia Jadi saya menjawab ujian Jadi beliau yang mentasheh nanti Jadi kami menjawab Ini Biar ditasheh nanti Jadi lumayan Yang nanti Bisa di Dan Jawabannya adalah Nanti beliau yang mentasheh Kebetulan ada beliau Bahkan Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sendiri Nabi meminta Untuk memperdengarkan Al-Quran Kepada beliau Bukan Ini artinya Bukan berarti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Mengajari bakindah Tidak Ya Biar Dibenahi Kalau ada kesalahannya Ada kekurangannya Termasuk yang akan kami sampaikan Ya harus begitu dong Ilmu harus diamalkan Kalau sudah mendapatkan ilmu Diamalkan Tadi ilmu sholat berjamaah Dan memang kita ada satu buku Tentang sholat berjamaah Disitu kami hadirkan Liku-liku Bahkan sering kami hadirkan Fikih salah faham Jadi kita sering mencermati Kesalahfahaman Di dalam melaksanakan Sholat berjamaah Seperti itu Jadi diamalkan Kemudian Mungkin ini pertanyaan masalah Melakukan sholat berjamaah Di rumah Padahal dia sudah sholat berjamaah Di masjid Sholat sholat berjamaah Di masjid Para ulama menyebutkan bahwa Ada namanya sholat muadah Sholat muadah Mengulang sholat berjamaah Tapi syaratnya yang kedua Harus dengan sholat berjamaah Ada dua kisah menarik pada zaman itu Ada dua kisah Yang pertama Ada Nabi sudah selesai melakukan Ada dua orang Nabi lagi sholat Ada dua orang tidak sholat Setelah Nabi melakukan sholat selesai Nabi bertanya Kenapa kamu sholat Kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah Nabi menjawab Kalau kau ikut sholat di sini Akan jadi keutamaan Maksudnya boleh melakukan sholat Biarpun kamu sudah sholat di rumah Kemudian ketemu sholat berjamaah Mengulang sholat berjamaah Tapi syaratnya yang kedua harus berjamaah Kemudian jamaahnya berbeda dengan yang pertama Kemudian yang kedua ada satu kisah Ada orang datang Datang Rupanya Orang sudah pada sholat berjamaah Ini kasihan orang ini Tengok kanan Tengok kiri Tidak ada temannya Lalu Nabi menyapa sahabat yang lainnya Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini Hendaknya menemaninya sholat Maka dianjurkan Kalau kita punya teman Ketinggalan sholat berjamaah Anda membantunya menemani sholat berjamaah Namanya sholat mu'adah Maka sholat mu'adah ini Yang kedua Adalah harus berjamaah Maka kalau kita Membaca kisah ini Jika seseorang ingin menemani Orang lain yang belum berjamaah Berarti ini adalah diperkenankan Cuman yang dilakukan sedikit Para ulama fiqih Mengkritisi Tapi perbedaan Dan masih bisa diamalkan Jadi gini Kalau mengulang sholat berjamaah Maka hendaknya jangan jadi imam Sebab Sholat mu'adah Ini sangat mungkin Dijadikan sholat sunnah Biarpun nanti ada khilaf Boleh jadikan sholat sunnah Yang kedua atau yang pertama Maknanya sunnah Jadi kalau sholat yang kedua Itu adalah dianggap sunnah Berarti imamnya yang kedua Adalah melakukan sholat sunnah Yang menjadi Sebab makmumnya Tidak mendapatkan Keutamaan berjamaah Cuman pembahasannya Disini enggak Ulama sebaiknya mengatakan Ente boleh meleh Saya melakukan dua sholat Yang pertama dengan berjamaah Yang kedua juga berjamaah Mana yang akan dijadikan sunnah nanti Sudahlah Kalau sudah masuk surga Gampang nanti Terserah pilih yang mana Jadi bisa saja yang kita jadikan Yang sunnah adalah yang pertama Yang kedua fardu Maka kita boleh jadi imam Agar di belakang kita Mendapatkan keutamaan Teman sholat bersamaah Maka sangat bagus dong Jangan sampai istrinya Hanya suruh melahirkan saja Enggak pernah ngerasain sholat bersamaah Anda pulang ke rumah Menemani istri sholat berjamaah Ini gambaran fikihnya Jadi kita ambil fikih yang ringan-ringan Biar sedikit mesrat Bukan saja Makan sepiring berdua saja Tolonglah temani istri sholat bersamaah Sekarang jawabannya apa? Makan sepiring berdua Sudah enggak lagi Jadi makan sepiring berdua Temani sholat bersamaah Atau lebih tepat lagi Lebih aman lagi Sebelum Anda pergi ke masjid Sholat dulu dengan dia Maka Anda ke masjid jadi makmum Itu lebih aman Secara fikihnya seperti itu Ini adalah gambaran tentang fikih Yang insya Allah Kita dibetuli Diluruskan oleh beliau Kalau ada kurangan Fadhil Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Tadi sudah dijelaskan sama Buya Kedua Kita dalam mantap kita Boleh-boleh saja Dengan seseorang yang melaksanakan Sholat fardhu Di belakang seseorang yang melaksanakan Sholat nafilah Jadi taruhlah dengan kita Kita sholat jemaah di masjid Fardhu mahal imam Kalau kita ulang kembali Berarti jadi sholat mu'adah Niatnya fardhu Tapi pahlanya pahlah sunat Tapi juga kadang-kadang Kita ini bukan super rajin Kita ini super malas Kadang-kadang Jadi entah nanti Kalau kita buat sholat fardhu Kedua di rumah Takut kalau entah Untuk sholat badiannya Tidak kita laksanakan Jadi kita ambil kesempatan Bapak Nanti sholat-sholatnya Biar di rumah Padahal kita sholat di rumah Melaksanakan sholat Bakdia duhur Katakan saja Empat rakaat Atau dua rakaat sekalipun Istri kita bisa mengikut kita Dan kita masih boleh Dibolehkan Seseorang yang melaksanakan Sholat fardhu Makmum kepada Seseorang yang melaksanakan Sholat sunat Jadi ini sebagai Suatu solusi yang bijak Untuk seumpama kita-kita Jadi istri kita Di belakang Liat sengaja Aku melaksanakan Fardhu duhur Empat rakaat Makmuman Suami melaksanakan Bakdia duhur Mungkin empat Mungkin juga dua Kalau suami melaksanakan Salat sunat duhur Bakdianya di rumah Dua rakaat Dan memang Melaksanakan salat sunat di rumah Lebih abdal Daripada kita Melaksanakannya di mesjid Abdal di mesjid Untuk salat fardhu Abdal di rumah Untuk semua Sumbah yang sunat Tapi kita tanggungkan Salat sunat maghrib Itu ke rumah Jadi kalau kita Cuma hanya dua Rakaat istri kita Empat rakaat Jadi pada masa Suami salam Kita sama seperti Masbuk Tambah ke rakaat ketiga Dan juga rakaat yang keempat Jadi Mungkin pertanyaan yang pertama Tentang Boleh gak Suami Dikirnya Nyaring Atau dengan kita Pada waktu kita jadi imam Masyarakat kita Masyarakat yang suka mengikut Jadi kalau imamnya Setelah salat langsung Kabur Makmuman juga kabur Kalau imam Imamnya Gak baca doa Makmuman juga gak baca doa Kalau imamnya Dikiran Makmuman juga ikut Dikiran Jadi kita melihat Daripada sudur sana Sebaiknya lah Dengan imam Kita pimpin Jamaah Untuk berdikir Bersama kita Jadi kita Keraskan suara kita sedikit Dan juga tentang Dikir nyaring Itu diriwatkan Dan juga kejadian itu Sejak daripada zaman Baginda Rasulullah S.A.W Jadi kata Sayyidun Abdullah bin Abbas Kuna la na'rib Intiha as-salah Ila bintagmir Kami itu cuman Tahunya Bahwa salat itu Sudah berakhir Dengan ucapan takbir Sayyidun Abdullah bin Abbas Di rumah Bagaimana bisa dengar Berarti Nabi kita Takbirnya nyaring Atau takbirnya kuat Satu Kemudian yang kedua Dituju sama penumpang Dan pernah beli tiket Kalau cuman yang sampai ke surga Masuk surga Jadi asbab orang dapatkan rahmat Dan menggfira Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi saya rasa Sedikit tambahan Daripada saya Kemudian ada berkatnya Terima kasih Jadi intinya Kesimpulannya Langsung diamalkan Tidak usah ragu Ya Salat sama istri Kasian Jangan suruh melahir Rentok Zikirnya Jangan ragu-ragu Karena zikir keras Ada pada zaman Nabi Inna Raf'as-sauti Bidzikri Izan sorofu Minasolati Kana Ya ahdi Rasulullah S.A.W. Jadi ngeraskan suara Dalam berzikir Itu ada pada zaman Nabi Itu riwayat sahih Bukhari Kita Bukhari Masya Allah Jadi jangan ragu Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Selamat Al-Bajah TV Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahbihi